hai hai saya nyebutnya power saja ya putih cat karena ini sebenarnya channelnya channel kucing saya sih oke guys dari permasangan teman-teman ya permasangan kita semua apa yang kita lalui selama penduduk ini ternyata tidak ini covid saja yang memberikan dampak ke kehidupan kita namun juga beberapa tindakan dari pihak-pihak terkait yang mungkin menguang di kehidupan kita dan kalau kita bisa sedikit melihat jendela sebelah ya banyak sekali tindakan-tindakan yang sudah di luar-luar kita dan itu tetap mereka lakukan entah apa pemicunya sehingga kondisi psikologis seseorang sekarang tidak lagi terlalu saya tidak tahu dari tadi saya tergerak untuk membacakan healingnya healing itu tidak hanya untuk diri saya tapi juga kita oke saya disini menggunakan healing mantra healing apa yang akan diberikan oleh mereka pesan-pesan apa yang akan diberikan ke kita healing apakah yang harus lebih kita tetangkan disini kita kita akan juga cari tahu kesana apa yang akan mereka sampaikan kepada kita selamat menikmati rewiring the nervous system i find strength in surviving my trauma disini kita diminta untuk kuat dan bertahan dalam menghadap trauma kalau saya mungkin traumanya tentang asap kali ya karena tidak di lingkungan kantor maupun rumah saya harus menjumpai bahkan merasakan kedatangan asap atau untuk suatu hubungan beberapa dari kalian mungkin akan disakiti bukan akan tapi pernah disakiti pernah dikecewakan namun diharapkan disini kita mempunyai kekuatan untuk memenuhkan untuk kuat menghadapinya dengan mencari positif thinking atau pikiran yang positif yang lepaskan itu semua ke Tuhan dan maafkan semua tindakannya walaupun itu sulit tetap berusaha berdua untuk dibukakan pikiran-pikiran mereka yang telah menyakiti kita sebenarnya saya cuma ingin memberikan healing saja karena memang dari segala permasalahan ini kita harus menghadapinya dari diri kita apa yang membuat kita kecewa apa yang kita rasa menyakit itu bisa kita ubah menjadi energi yang positif saat kita sudah melakukan hal untuk diri kita sendiri yaitu menambah kekuatan kita untuk bertahan dalam menghadapi trauma yang kita hadapi dan yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa melalui sesuatu kita bisa menghadapi rasa trauma itu dan kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak perlu memberikan hal-hal negatif untuk membalas apapun yang terjadi kepada diri kita kita serahkan semua itu ke Tuhan ke Tuhan apapun kepercayaan teman-teman di sini yang harus kita prioritaskan di sini adalah bagaimana kita membentuk suatu kekuatan untuk bertahan atas atas yang kita hadapi semoga itu membantu teman-teman semua di sini itu aja reading yang bisa saya berikan semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dalam kalian sehat selalu dan kembali untuk berjuang dengan penuh semangat dan penuh keyakinan kalau you are the best and you can find it oke itu saja readingan saya hari ini see you guys terima kasih